Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Ambil lancang-ancang dan satu. Pikir menenangkan pikirannya ke mana bola akan diarahkan dan menuju sebelah. Spamba Ibrahim sudah dilakukan. Ancang-ancang langkah pertama sudah dilakukan. Ini dia dan ia masuk dua-satu. Menendang bola, kita lihat apakah masuk. MC Samarinda ancang-ancang sudah dilakukan dan gol. 3-1. Apabila ini ditepis maka Borneo akan menjadi juara. Ini dia dan ditepis ada di Borneo MC Samarinda. Elga Cahaya Putra berhasil memenangkan pertandingan melalui tendangan adu penalti. Dan Borneo keluar sebagai juara dari Eiffel Liga 1. Edisi pertama bersama Madura United. Elga Cahaya belum berhasil. Edisi kedua bersama Borneo MC pun demikian. Edisi yang ketiga juga masih mengalami hal yang serupa. Namun di Indonesia Football League yang edisi keempat di tahun 2023. Mendapatkan support dari Dennis Bernard berhasil untuk mengantarkan Borneo MC menjadi yang terbaik di Indonesia Football League. Bagaimana perjuangan yang terus tahun demi tahun buat seorang Elga Cahaya Putra dipenuhi dengan rasa penasaran. Banyak sekali kepahitan, kegagalan, rasa sakit yang ia terima. Namun dengan usaha keras yang ia lakukan, tentu saja seperti apa yang orang bijak pernah katakan. Impian berada di tengah peluh bagai bunga yang mekar secara perlahan. Usaha keras tidak akan berhianat. Luar biasa pencapaian yang diperlihatkan oleh Elga Cahaya Putra dan juga rekannya. juara Evalik One 2023 Borneo FC dalam 3, 2, 1. Awas hati-hati. Selamat sekali lagi untuk Borneo FC sekaligus penutup perjumpaan kita di kelaran Grand Final Evalik One 2023. Terima kasih telah menonton!